Intro Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjadi sorotan dalam 2 minggu terakhir. Bu Mensos melakukan beberapa kontroversi yang memicu banyak komentar, baik positif maupun negatif. Setidaknya, ada 3 kontroversi yang terjadi. Pertama kali, mantan wali kota Surabaya tersebut memaksa anak Tuna Rungu untuk berbicara. Kedua, saat Risma mengunjungi pengungsian korban letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, Senin 6 Desember 2021. Dalam sebuah siaran langsung TV nasional, Risma mencecar sejumlah pertanyaan terkait kondisi status Gunung Semeru dan rekomendasi terkait penanganan erupsi kepada kepala pos pengamatan Gunung Semeru yang tengah bertugas di posnya. Pak, apa yang harus saya lakukan? Kalau bapak tidak turun, aku kan tidak mengerti. Terus apa yang harus saya lakukan? Artinya apa? Kita harus evakuasi kan? Ya bapak ngomong dong, kalau bapak nggak ngomong, terus ada korban banyak lah, pie. Cecah Risma melalui sambungan telpon dalam siaran langsung tersebut. Ketiga, membantu menguruk tanah di jalan berlubang di sekitar Semeru yang menghalangi pergerakan kendaraan evakuasi. Video ini menuai banyak komentar, lantaran Risma memindahkan tanah menggunakan tangan kosong di tengah hujan. Warganet bahkan mengatakan, harusnya bisa menggunakan sekop atau pacul. Aksi Risma ini dinilai banyak pihak hanya pencitraan dan berlebihan. Bahkan dirinya disebut Mensos rasa menteri PUPR, karena yang dia lakukan bukan tupoksinya sebagai Mensos. Pakar vulkanologi, Surono, juga angkat bicara terkait aksi Risma yang mencecar kepala pos pengamatan Gunung Semeru. Dirinya menilai, sebaiknya Risma tak perlu marah-marah. Penentuan peta wilayah rawan bencana yang menjadi acuan rekomendasi ditentukan dari sejarah bencana sebelumnya. Jika wilayah yang tadinya aman namun kini terdampak, maka hal itu menjadi acuan untuk perubahan dalam peta rawan bencana selanjutnya. Sehingga, jika memang ada perubahan pelebaran peta daerah bahaya, ya pasti kita rubah. Tetapi, mari kita sepakati dalam penataan ruang, supaya tidak ada yang marah-marah begitu kena. Tegas Surono. Sementara itu, pengamat politik dari Foxpol Center Research and Consulting, Panggi Caniago, menilai, yang dilakukan Risma sebagai menteri harusnya fokus pada level kebijakan, bukan level teknis. Panggi melihat yang dilakukan Risma sudah ditangkap masyarakat sebagai pencitraan. Tapi, sebagian masyarakat awam, banyak yang menilai ini merupakan realita dan termakan pencitraan. Itu kan menurut saya kan memalukan dan tidak penting gitu loh kan. Sesuatu yang menurut saya itu teknis banyak yang bisa kerja yang model-model begitu. Tetapi, model lain dari menteri itu kan kerjanya jauh lebih penting daripada itu gitu. Nah, kenapa pencitraan ini masih laku di tengah masyarakat? Ini menarik sebetulnya. Kenapa masyarakat masih senang? Karena masyarakat memang profilensi politiknya lemah sekali. Masyarakat awam dinilai Panggi harus memiliki rompi anti peluru pencitraan, agar dapat melihat kinerja menteri atau politikus yang memang sesuai dengan tugas dan tidak berlebihan. Terima kasih telah menonton!